Terima kasih. Terima kasih. Tentang cerita Pandu dan Ansa, sering bertemu di malam hari aja. Terus gue sendiri gitu, yaudah tiba-tiba Ansa datang, oh tonight I feel so alone tonight gitu, tiba-tiba Jansa datang yaudah gitu. Tentang simpel sih, tentang kesendirian aja sih. Wasted. Wasted. Gak juga sih, wasted tapi berkarya. Nah, setelah darahnya kita sendiri yaitu Freddy Alexander, gimana ya? Sebenernya, oh iya benar-benar. Sebenernya awalnya tuh kita mau bikin video klip buat single kita nanti, si Bordom dan Nintendo ya. Nintendo. Aduh, tiba-tiba kan kita rekaman, apa bikin video klipnya di rumahnya si Ansa. Tiba-tiba ada kamar yang gak, yang gak kepake nih kayaknya bagus nih, kita bikin video juga deh disitu. Tapi lagu apa ya, yaudah tonight aja deh, kayaknya bagus yaudah tonight kita bikin. Jadi satu hari itu kita bikin video klip, banyak gitu deh. Terus mikirin, mau buat video tapi belum ada konsep, gimana nih? Yaudah, gue tidur, si Gomin tidur, Freddy doang yang mikirin, akhirnya jadilah gitu. Jadilah tonight. Kita menawarkan 10 lagu yang sangat alright lah, pokoknya. Iya gak sih? Kenapa, kenapa nama albumnya alright? Meski itu kan ada judul lagunya alright disitu ya? Di album. Cuman, kita moodnya alright. Jadi, ya. Ya, Fred. Semua pokoknya baik-baik saja. Iya. Kita suka yang baik-baik jadinya ya, alright. Buka-buka gak kecewa deh denger album alright. Saat. Alright. Iya, iya, iya. Kita kan, kita sebenarnya itu merujuk pada Instagram Zaf sih sebenarnya. Kalau melihat Instagram Zaf sama cover albumnya, itu ada sesuatu yang benang merah yang sama gitu, Instagram Zaf sama petinju itu. Benang merahnya adalah nihilisem, gak ada arti, gak ada, gak ada apa, gak ada ideologi, gak ada apa. Kita suka, kayaknya lucu nih depannya petinju gitu pake cabuk emas gitu, lucu ya. Yaudah, jadi. Anza, di Noah gimana? Noah apa gue? Enggak, gue enggak, yang membedakan dari gue sih cuma durasi. Lagi. Kalau gue pribadi ya. Kalau gue, ya so far, apa ya, durasi juga. Terus lirik, gak pernah ada band gue yang liriknya kayak gitu sih. Yang bener-bener kayak gitu doang gitu. Lepas gitu. Energinya sih, energinya masih baru. Jadi lagi masih semangat. Inets. Masih muda-muda. Masih muda-muda juga. Kita buat fandom yang masih muda-muda juga. Justru challenge sih malah. Justru jadi jari challenge buat diri lo sendiri sih. Tapi di zaman sekarang malah sebenernya lebih gampang lagi. Mau ngapain juga enak. Sekarang lo tinggal buka handphone aja lo bisa nyari apa aja. Lebih gampang. Gak kayak zaman dulu gitu. Kemana-mana lo harus nyari sendiri. Teknologi kali semakin maju agak bahaya juga sih sebenernya. Sebaliknya kalau nanti kita-kita udah punya keluarga gitu kan. Pengen lebih kasih itu. Cuman kalau lo orangnya positif sih santai aja. Balik lagi ke orangnya sih itu. Pinter-pinter ngefilter diri sendiri ya. Pesan. Always stay true to yourself. Masih. Membaca provoke supaya lebih pinter dalam membaca. Karena kalau gak pinter ya gak bisa baca. Bener kan? Minimal lo harus bisa baca dan tulis dulu ya baru bisa baca provoke. Gue apa ya? Support Zaf till the end. Buat provoke. Ya itu kan buat pembaca provoke. Lo harus support Zaf kalau lo mau support Zaf lewat provoke gitu. Tapi kalau mau support Zaf lo gak bisa baca provoke. Iya. Iya. Apa ya? Iya apa ya? Jangan tinggalin. Bukan. Jangan tinggalin media-media yang dalam bentuk analog. Ya gitu lah istilahnya. Walaupun sekarang teknologi udah maju. Cuman jangan lupain yang namanya buku dan magazine kayak provoke dan segala macemnya.